Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, bantuan kerajaan Malaysia. Cara mohon bantuan barang dapur RM300 untuk keluarga Malaysia. Mana-mana individu yang terputus bekalan makanan diminta untuk menghubungi bilik gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berdekatan. Dan hubungi talian kasih 15999 atau bilik gerakan JKM daerah anda. Rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan bantuan bakul prihatin negara bolehlah menghubungi bilik gerakan JKM yang terdapat di 108 daerah di seluruh negara. Mereka juga boleh mengemukakan permohonan bantuan melalui media sosial rasmi Facebook, Twitter, Instagram, KPWKM dan JKM ataupun menghubungi pemimpin tempatan di kawasan masing-masing. Maklumat lanjut mengenai bakul prihatin negara seperti soalan lazim, borang dan carta alir permohonan serta nombor telepon bilik gerakan JKM di seluruh negara boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setiap bakul makanan adalah berjumlah RM100. Permohonan bantuan barang dapur RM300 kini dibuka. Dan ianya mengandungi barangan seperti berikut. Beras, gula, tepung gandum, bihun dan kicap, sardin, biskut, kopi, garam. Ini adalah cara untuk membuat permohonan bantuan. Ianya boleh dilakukan dengan beberapa cara. Hubungi bilik gerakan JKM negeri, daerah di mana Anda menetapkan. Hubungi talian kasih di 15999 ataupun whatsapp 0192615999 ataupun hubungi pemimpin tempatan. Perdana Menteri telah memperkenalkan program bakul makanan yang dikenali sebagai bakul prihatin negara tahun 2022 bagi mereka yang memerlukan. Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan bantuan kerajaan. Berita dipetik daripada VH Online. Berita Nasional. Penjimatan Kerajaan Tidak Jejas Bantuan JKM. Menteri Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat berkata. Datuk Sri Rina Muhammad Harun. Sealam, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberi jaminan langkah penjimatan dalaman oleh kerajaan tidak akan menjejaskan peruntukan bantuan yang diberi menerusi JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tanpa memperincikan jumlah, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata. Datuk Sri Rina Muhammad Harun berkata, 80% peruntukan kementerian digunakan bagi pemberian bantuan JKM dan jumlah itu tidak akan dikurangkan. Kalau melihat kepada pekeliling perbendaharaan ini, langkah penjimatan dalaman dikeluarkan 14 Julai lalu. Kita memang sudah praktik penjimatan, berbelanja secara berhemah dan mendahulukan apa yang menjadi keutamaan. Kira-kira 80% peruntukan kementerian secara terus kepada bantuan JKM tidak akan kita kurangkan. JKM menyeluruhkan pelbagai bantuan kepada golongan sasar merangkumi warga Mas, Ibu Tunggal, kanak-kanak dan OKU. Arahan itu dikeluarkan menerusi pekeliling perbendaharaan Malaysia yang bertajuk, Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam yang ditandatangani Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan, Datuk Sri Asri Hamidon dan Berkuatkuasa. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan. Bantuan RM600 untuk individu bagi tahun 2022. Semak syarat kelayakan Anda. Bantuan ini, bagi tahun 2022. Kerajaan Malaysia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam membantu pelbagai gelongan rakyat. Kerajaan akan terus memacu pembaruan dalam memastikan keperluan dan memudahkan urusan rakyat dari semasa ke semasa. Untuk tahun 2022, kerajaan melalui peruntukan budget telah memperkenalkan pelbagai skim bantuan dalam usaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Tak kalah kita dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu kerana peringkatan kadar inflasi, endemik COVID-19, dan lain-lain kesan kemelesetan ekonomi yang tercetus. Di antara bantuan yang diberi perhatian oleh kerajaan, ini adalah satu program bantuan untuk keluarga Malaysia. Bantuan RM600 Kerajaan Malaysia melalui pembentangan budget 2022 telah memperkenalkan skim bantuan yang berbentuk kewangan kepada golongan bujang. Bantuan keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai BKM merupakan sebuah bantuan yang diwujudkan bagi bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan dan meringankan sedikit beban yang dipikul oleh rakyat yang berpendapatan denda ataupun lebih dikenali sebagai golongan B40. Kadar bantuan yang diberikan kepada golongan bujang, jumlah bantuan yang akan dikerima oleh golongan bujang adalah yang pertama individu warga emas bujang ataupun tidak ada pasangan yang berumur 60 tahun ke atas pendapatan individu RM5000 ke bawah bantuan sebanyak RM600 menekalah bujang yang berpendapatan RM2500 dan ke bawah akan mendapat bantuan sebanyak RM350. untuk syarat-syarat bagi kelayakan menerima BKM bagi golongan bujang hendaklah had umur antara 21 hingga 59 tahun pendapatan pula hendaklah RM2500 dan ke bawah dan bujang ataupun ibu bapak tunggal janda balu duda yang tidak mempunyai anak mendapat isyarat bagi tarik penerimaan BKM bagi golongan bujang untuk pengetahuan dalam masa setahun sebanyak 4 kali pembayaran BKM dilaksanakan kerajaan telah menyusun dan merangkap pembagian BKM sebanyak 4 fasa dan fasa ketiga adalah pada bulan September mengikut data pembohon BPR BKC B40 dapat data penerima BPR yang tidak lulus atas alasan menerima JKP yang akan dibawa secara terus ke dalam sistem BKM secara otomatik terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima